satu siklus itu artinya dia dari awal akan berlanjut mengalami satu proses sampai kembali lagi ke awal itulah dia yang namanya satu siklus nah dari informasi soal ini itu diketahui Q1 1000 Joule kemudian Q2 yang ditanyakan nanti dalam hal ini bukan ditanyakan dalam artikel 2 tapi besar usaha yang dilakukan jadi ini ada kalor kemudian terjadi perubahan suhu T1900, T2450 yang ditanya besar usaha yang dilakukan mesin dalam satu siklus nah disini kita langsung pakai persamaan seperti yang ustazah katakan kemarin berusahalah untuk menuliskan apa rumus yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan jadi disini usaha work itu sama dengan kita pakai rumus yang ini Q1 buka kurung satu dikurang T2 per T1 ini nah kemudian sama dengan Q1 kembali lagi lihat ke soal berapa Q1nya Nazihah berapa Q1nya sayang Nazihah iya seribu apa nak iya harus disebutkan satuannya jangan seribu aja nanti seribu rupiah udah seribu kali satu dikurang T2 T2nya berapa tadi 400 450 kelpin per 900 T1 kelpin sama dengan ini matematika sederhana ini kan bisa diselesaikan sayang bisa ya boleh setaja ini kan ada yang masih agak-agak bingung-bingung dikit 450 dikurang per 900 ini kalau mau antuna samakan penyebutnya atau ada cara cepat ya cara cepat 450 di per 900 itu sama dengan berapa nak setengah iya kan jadi satu dikurang setengah sama dengan seribu dikali setengah iya good sama dengan 500 apa nak 500 Joule itulah besar usaha yang dilakukan mesin di dalam satu siklus nah inilah dia contoh dari istilahnya contoh dari soalan yang usaja katakan tadi nah kemudian ada sedikit lagi waktunya ya ada juga nanti antuna itu lihat seperti ini siklus tadi nak siklus tadi seperti ini nampak nampak sayang iya siklus ini seperti ini dia informasikan bahwa ada dua titik tekanan kemudian ada dua titik volume seperti yang usaja katakan tadi satu siklus itu biasanya lebih dari satu proses di dalam termodinamika jadi ada di situ proses perubahan tekanan dan ada perubahan perubahan apa nak volume volume kok gak ada disini informasi temperatur saja ini pada isothermic nah ini bagaimana cara menyelesaikannya yang ditanya itu tetap adalah W usaha ya jadi ditanya itu W jadi seperti tadi jawab W disini kita pakai kalau yang tadi kan rumusnya apa tadi rumusnya saya Q 1 per iya T2 per i bukan kurang per gini iya nah jangan pula anti bingung tak ada disitu usaja informasi Q tidak ada informasi suhu nah ini bisa kita pergunakan coba lihat gambarnya gambar apa itu yang ini siklus ini gambar apa ini iya segitiga siku-siku jadi disini langsung aja kita pakai rumus apa luas segitiga ayo masih ingat luas segitiga apa rumusnya setengah alas sekali iya alasnya disini kita ambil BC tingginya kita ambil yang mana yang mana yang A AC ya nampak nampak nak ya BC dan AC terus oke ini tadi kita lihat BC BC berarti A6 ya A6 dikurang 2 tapi ini hati-hati ada 10 pangkat 5 pascal jadi setengah kali A6 kurang 2 kali 10 pangkat 5 dikali AC AC nya ini tadi sayang 20 dikurang 10 20 kurang 10 sama dengan setengah setengah kali 6 kurang 2 berapa 4 10 pangkat 5 kali 10 ya nah kemudian ini misalnya nanti Antuna perhatikan ada di buku lain misalnya 10 kurang 20 tak jadi masalah nanti nilai negatif itu artinya dia membuang energi atau melakukan usaha ya nah kemudian ini berapa jadi hasilnya ini ini 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat pangkat berapa jadinya nak good bagus 2 kali 10 pangkat 6 jule nah kedua contoh soal inilah di dalam pengerjaan masalah siklus ya jadi ustazah Nina harapkan Antuna pahami ditambah nanti akan ustazah ini kan apa namanya ustazah share contoh-contoh soal yang lain insyaallah jadi menambah memperbanyak referensi Antuna sekalian jadi disini ustazah sangat mengharapkan aktivitas kita tetap dalam kondisi yang yang apa nak yang prima nah udah ya absensi sayang ya absensi jangan lupa absensi jangan lupa ada pertanyaan boleh di jawab saja ustazah kenapa karena memang seperti yang saya katakan tadi ya sangat terbatas waktu kita jadi kita harapkan ya nanti suatu saat kita akan bisa bertatap muka ya insyaallah ya jadi di ini aja nanti enak ya apa namanya di japri aja nanti atau kalau ada kesempatan ya kita akhiri dengan hamdallah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya Terima kasih. Terima kasih.